Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Apa dan siapa hari ini? Pada hari ke-15 perang di Ukraina, penduduk terus melarikan diri, tentara terus berjuang, dan pelayat terus menguburkan korban tewas invasi Rusia ke Ukraina. Fotografer Associated Press pada hari Kamis menunjukkan pelayat berkumpul di sekitar makam sersan polisi senior Roman Rusi Shin ketika peti matinya diturunkan ke tanah desa Soposin, pinggiran kota Elvif di Ukraina Barat. Dalam foto lain, pemirsa pengungsi yang melarikan diri dari perang di negara tetangga Ukraina mengantri di perbatasan medika di Polandia. Sementara foto lainnya memperlihatkan pekerja rumah sakit yang bergegas untuk membantu yang terluka, termasuk seorang pria yang ditunjukkan dalam foto Associated Press meringis kesakitan ketika dokter dan perawat membalut kakinya yang terluka. Dan seorang anak perempuan berusia 14 tahun bernama Katia yang terbaring di ranjang rumah sakit setelah ditembak saat melarikan diri bersama keluarganya dari sebuah desa dekat Brovary di utara ibu kota Kiev. Terima kasih telah menonton!